Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanikraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar Kampus Marbeka Jadi yang sudah ada di hadapan Anda saat ini Ini merupakan website resmi dari Kemendikbud tentang Kampus Marbeka Jadi Kampus Marbeka ini merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dari mahasiswa Dan mendapatkan kesempatan berkuliah di luar jurusan yang kita ambil Nanti harapannya ketika lulus dari kuliah itu tidak hanya mahir dalam satu bidang tertentu saja Namun bisa memiliki pengalaman di bidang lainnya Karena dalam bermasyarakat itu kita merlukan banyak sekali pengalaman yang dibutuhkan Dan disini ada tulisan ambil kendali masa depanmu Karena masa depan suatu bangsa itu dari mahasiswanya Karena menjadi agen penerus ke depannya Dan ini memiliki informasi bahwa program Kampus Marbeka ini sudah berjalan Ada sosialisasinya dulu pada bulan Agustus tahun 2020 Dan ada buku panduan dari Kampus Marbeka Ada sosialisasi program Kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021 Jadi program ini baru sekali Pada bulan Februari kemarin dilakukan seleksi Dan pada bulan 5 kemarin, Mei Di lakukan pendaptaran untuk program IISMA Jadi apa sih itu Kampus Marbeka Yaitu mempunyai program persiapan keakhir yang komprehensif Untuk mempersiapkan generasi terbaik Indonesia Jadi nanti diharapkan bisa memiliki keahlian yang banyak Jadi ini kebijakan dari Kementerian Pendidikan Yaitu Bapak Nadiem Makarim Untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat Yang dengan terjun langsung ke dunia kerja Sebagai persiapan keakhir masa depan Jadi manfaat apa saja sih Yang kita dapatkan ketika mengikuti program-program Kampus Marbeka Yang jelas kegiatan praktik lapangan akan dikonversi menjadi SKS Jadi seperti magang itu nanti akan menjadi masuk ke nilai langsung Nanti ada mitra yang sudah bekerjasama dengan Kampus Marbeka ini Yang sudah dapatkan oleh Kementerian Pendidikan Sebagai penilai kita nanti ketika ada di lapangan Dan nanti akan dilaporkan ke kampus kita Dan bisa eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari satu semester Dan biasanya waktunya ini sekitar satu sampai tiga semester Dan biasanya di semester akhir Sebelum lulus Dan bisa belajar memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal Jadi semakin banyak relasi itu akan mempermudah kehidupan kita di kedepannya Dan tentu saja ketika kita menimba ilmu secara langsung dan Dengan mitra yang berkualitas itu akan lebih ingat kita dibandingkan Hanya membaca teori-teori saja Ini gambaran ketika Kampus Marbeka Program Kampus Marbeka dilaksanakan Ada banyak sih programnya yang ditawarkan Ini gambaran dari Bapak Nadiem Makarim yang sedang mensosialisasikan program Kampus Marbeka ini Ketika bulan kebuali kemarin Dan ini program yang ada di Kampus Marbeka Banyak sekali Sementara masih ada empat yang sudah berjalan Ada kampus mengajar Biasanya di tempat yang DGT terluar Dan yang lain-lainnya Mengapa kok langsung mengajar mahasiswa itu Ya supaya ilmu yang didapatkan itu lebih bermanfaat Dan apabila diajarkan ke yang lain itu akan mendapatkan Apa ya Benefit lebih ingat gitu nanti Ketika sudah lulus Dan makang ini Untuk mendapatkan pengalaman Jadi kita belajar langsung di tempat kerja selama 1-2 semester Satu semesternya biasanya saat 6 bulanan Dan ada juga yang Pertukaran mahasiswa Merdeka Jadi kita bisa belajar Lintas kampus dan lintas budaya Biasanya ini Bisa juga di luar negeri juga Untuk memperoleh pengalaman juga Bisa studi banding lah Dan ada juga studi independen Yaitu Mewujudkan kegiatan inovatif Pengembangan produk Dan untuk Jatuh pendakarnya sudah dimulai sih 15 Juni Sekarang kan tanggal 26 Juni ya Ada juga yang ditutup bulan Juli Dan ada juga program yang akan dibuka Yaitu IISMA Yaitu mobilitas mahasiswa selama 1 semester Di perguruan tinggi terbaik dunia Ada juga membangun desa KKN tematik yaitu kuliah kerja nyata Kita akan menyumbangkan kegiatan solusi dan isu-isu sosial Biasanya kita datang ke sebuah desa untuk penghatian Ada juga proyek kemanusiaan Menyumbang kegiatan solusi dan isu-isu sosial Ada juga riset atau penelitian Proyek penelitian di laboratorium Pusat riset Dan ada juga wirausaha Jadi untuk wirausaha ini mengembangkan bakat kita Di bawah pimpinan profesional Jadi ketika kita lulus itu kita bisa Menguasai banyak pengalaman Dan memudahkan kita ketika Setelah lulus Kita tidak melulu bekerja di kantor Kita bisa Di harapan bisa mengembangkan Kebuka lapangan pekerjaan Terutama untuk ampus mengajar ini Untuk meratakan Perdidikan di Indonesia Karena kan Rata-rata masih Jawa sentris Yaitu terbuka di Jawa Di mana program ini nanti Di wilayah lainnya akan merat Dan itu saja sih Penjelasan dari saya Seperti kampus merdeka Apabila ada yang didiskusikan Harus ditanyakan silahkan di kolom komentar Apabila Ingin request Dan mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Baik Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya